selamat malam semuanya kita kembali lagi ya last online pada malam hari ini nah untuk malam hari ini tadi udah tak share soalnya adalah penelaran umum jadi seperti biasa ya kita akan apa namanya polling dulu nanti kita bahas ya oke tanpa berlama-lama kita mulai dari soal nomor satu ya bentar yuk kita mulai pollingnya guys soal nomor satu silahkan dipilih baru 4 orang yang menjawab ini ayo silahkan dijawab baru 4 orang oke sudah ya sudah satu menit jadi ini sepakat sama yang suara terbanyak ya jadi jawabannya apa yuk jadi yang gak mungkin dulu ya jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini kalau misalnya agak sulit mencari jawaban yang pasti benar kalian eliminasi dulu jawaban yang udah gak mungkin ya disini yang sudah tidak mungkin itu adalah opsi C opsi C opsi D dan opsi E itu udah tidak mungkin kan kalau kalian baca ya jadi tinggal menyisakan A dan B saja sebagai pilihan kita nah sekarang bagaimana kita memutuskan jawabannya apakah A atau B nah ini sepertinya kedua-duanya benar nih ya nah kalau yang B orang yang memiliki jantung sehat biasa berjalan tanpa alas kaki oke kan disini tuh berjalan tanpa alas kaki mengurangi risiko penyakit jantung ya oke tapi kan tidak apa ya tidak semua orang itu yang jantung yang sehat tuh pasti berjalan tanpa alas kaki kan belum tentu ya kecuali ini adalah memang kecuali memang di teks itu dikatakan bahwa satu-satunya cara supaya jantung sehat haruslah berjalan dengan tanpa alas kaki baru kita pilih B begitu ya jadi disini lebih condong jawabannya yang A ya karena disini namun penjara fleksi gadis ini dapat meningkatkan risiko mengalami cedera atau terinfeksi bakteri ya jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A sebagian orang yang berjalan tanpa alas kaki mengalami infeksi bakteri tidak semua ya karena kan meningkatkan risiko jadi ada risikonya ya tapi tidak semua akan terdampak seperti itu mungkin Anda punya pendapat lain silahkan ya kita berdiskusi untuk soal-soal yang seperti ini monggo gimana tidak ada yang bertanyaan untuk soal nomor satu ya yang penting tadi ada yang jawab B juga ya tapi tidak ada yang jawab C, D, E jadi sudah bagus kalau ada yang jawab C, D, E itu benar-benar bertanya-tanya ya kok bisa C, D, E jawabannya oke nomor dua ayo dipilih jawabannya ini gampang kayaknya nih kok belum muncul pollingnya udah yuk nomor dua guys oke oke yuk ada tiga belas orang masa baru empat orang yang jawab ini baru enam orang wah belum ada setengah nih ayo ada yang mau jawab lagi satu jawaban ya good tujuh orang satu jawaban semua ya oke karena tidak ada beda pendapat ya jadi kalau tidak ada beda pendapat tanggap kalian semua bisa loh ya jadi jelas disini jawabannya yang E semua menjawab E ya dia jawabannya yang E eh sorry ini kok begini next next nomor tiga yuk di jam nomor tiga nah ada dua jawaban nih ada dua jawaban tapi yang yang jawabannya lagi satu ini mayoritas menuju satu jawaban ya yang lagi satu ini minoritas jawabannya sudah gak ada lagi yang mau jawab nih sudah ya oke ada yang ada yang ada dua jawaban aja ya ada yang B ada yang C nah kita sekarang analisa yang salah dulu ya yang jawab C mohon maaf kalian salah kenapa salah karena disini ada kata-kata lebih banyak CO2 ya sedangkan disoalkan tidak ada diberitahukan bahwa ada pohon lain yang menyerap lebih banyak CO2 yang ada itu ada pohon lain yang bisa menyerap CO2 juga gitu ya jadi yang C itu belum tentu benar ya jawaban yang paling tepat di nomor tiga ini adalah opsi B ya jadi kalau kita banyak menanam pohon teram besi itu akan mengurangi polusi udara ya atau polusi udaranya akan menurun oke nomor 4 narko kepotong gini coba lihat pdf-nya ya tapi kalau kalian ini online dari hp agak susah juga ya ya coba deh pakai lihat pdf-nya kepotong soalnya belum belum di relaunch ya silahkan dipilih jawabannya untuk nomor 4 baru lima orang yang jawab baru lima orang ayo kita tunggu ya tiap soal satu menit wah tumben tiga jawaban ini ya tumben ingat ya yang pasti salah loh pasti salah awas awas gak baca pasti salahnya itu oke sip sudah satu menit jadi ada yang menjawab salah ya ada kelompok yang menjawab C dan D C itu kan benar ya ada di teks loh yang C ini yang D juga benar ya nah yang B ini kenapa salah ya pada kalimat ini pada ini ya pada kalimat ini benar makanan penas dapat memicu gangguan pencernaan nah ini benar tapi ini ya sehingga tidak menggugah selera ini salah kan ya kan kan di teks itu berbicara tentang makanan pedas itu bahaya kalau kebanyakan ya bahaya bagi kesehatan tapi makanan pedas itu menggugah selera kan banyak orang yang suka makanan pedas ya terutama orang Indonesia kan itu suka makanan pedas di teks itu ya jadi B ini salahnya karena ada tidak menggugah selera ini yang bikin pilihan B ini pasti salah ya jadi inilah inilah penyebabnya oke next nomor 5 bentar ya oke ada yang nge-chat bentar ya oke silahkan Aura next nomor 5 aduh kok terlalu ke atas oke nomor 5 silahkan ayo nomor 5 nomor 5 nomor 5 dijawab dijawab kok baru Dora yang menjawab ini oh udah baru masuk Ya, oke sih Oke, sudah ya Jadi jawabannya yang benar Untuk soal 05 ini adalah Ya, soal terbanyak benar ya Jadi jawabannya yang A Ada yang menjawab D Kenapa D salah? Pada tahun 2012 Penyedia jasa layanan di internet Memberikan promosi untuk mengakses Media sosial Itu Ya sebenarnya bisa aja ya Cuman begini Walaupun ada barang Walaupun diobral Diberikan promosi Tapi tetap aja tidak laku Ya kan, tetap aja tidak laku Jadi belum tentu Dengan memberikan promosi itu Suatu barang akan banyak digunakan orang Ya Jadi yang paling tepat disini jawabannya yang A Kak, mau tanya Berarti itu Kondisinya udah terjadi gitu Misalnya di 2014 itu kan Masyarakatnya baru ngerasain Nampak positifnya Terus udah Kali dua gitu Jadi Atau gimana, Kak? Oke, ini Ini yang memang kan ditanyakan Yang udah Oh, sorry Sorry Itu 2014 ya Eh, sorry Oh iya Gak liat taunya loh Sorry Gak liat taunya Apa nih? Salah ketik ya Sebentar Sebentar Oh, enggak ya Ini ya 2014 ya Sorry 2014 disini kan Ya, oke Ya, jadi pada tahun itu Ya, pada tahun itu tuh Banyak masyarakat yang Merasakan manfaat dari Media sosial ya Jadi Karena begini Kalau orang Mengetahui manfaat Ya, manfaatnya Pasti banyak yang pakai kan Ya kan Pasti banyak yang pakai Beda sama yang Poin D itu Sebenarnya masuk akal Make sense juga ya Yang D itu Cuman Lagi sekali Belum tentu Sebuah barang ya Itu akan Banyak dipakai orang Walaupun Itu diberikan Promosi Diberikan Diskon Atau lain sebagainya Itu belum tentu kan Tapi kalau sudah Bermanfaat ya Itu produknya Bermanfaat Pasti banyak orang yang Memakainya kan Jadi yang paling tepat Opsi yang A ya Di tahun 2014 Di tahun 2014 Ya, jadi Bener lah ketikannya Bukan salah ketik Itu bener 2014 Oke Ada lagi yang mau bertanya Silahkan Oke, nomor 5 Sudah ya Nomor 6 Yuk, dijawab Tiga jawaban Kejar-kejaran Empat jawaban Ayo, terus Belum ada yang Benar-benar Mayoritas jawabannya Ayo, lagi 4 orang Mungkin mau Menjawab Lagi 4 orang Suatu pabrik Memproduksi Seribu mainan Pada bulan lalu Dan 1100 pada bulan sebelumnya Oleh karena itu Pimpinan perusahaan Memutuskan Menaikan gaji Karyawan Agar membantu Meningkatkan Produktivitas Pabrik Asumsi Manakah Yang mendasari Argumen Di atas Ini Tumben loh ya Ini tumben Tumben Tumben-tumbenan Ini kayaknya Pertama kali deh Dalam Kita kelas online Pertama kali Gak ada jawab yang bener nih Netizen nih Oke Jawaban yang tepat Adalah yang Dadu ya Dan tidak ada Dari 13 orang yang menjawab Itu menjawab D Ini pertama kalinya loh Serius Ayo Kita sekarang Mengapa jawabannya D ya Jadi kan Pabrik itu Bulan lalunya 1100 Bulan Sorry Dua bulan lalu Itu kan 1100 Terus Bulan lalunya Sorry Suatu pabrik Memproduksi 1000 mainan Pada bulan lalu Dan 1100 Pada bulan sebelumnya Dua bulan yang lalu Berarti 1100 Bulan lalunya 1000 Kan sebenarnya Menurun itu Iya gak sih Trendnya kan menurun Jadi dari Dari 1100 Menjadi 1000 Tapi kenapa Dinaikkan Gaji karyawannya Coba Ayo Kenapa dinaikkan Berarti Sebenarnya Produksi Pabrik tersebut Biasanya Di bawah 1000 Iya kan Kalau logikanya Kita hanya melihat Dua bulan ini Kan harusnya Tuhan Kan logikanya Kenapa dinaikkan Berarti kan Alasannya Karena Produksi Pabrik itu Biasanya Di bawah 1000 Mungkin 500 Mungkin 600 Kemudian Dua bulan ini Itu Melonjak Jadi Di atas 1000 Gitu ya Makanya Dinaikkan Gajinya Oke Bukan yang Mayoritas Jawab C Menaikkan gaji karyawan Selalu meningkatkan Produktivitas Enggak Belum tentu Menaikkan gaji karyawan Selalu Ini kan sebagai Reward Reward buat karyawan Karena produktivitasnya Naik Gitu loh Dari Tapi kalau kita lihat Sekilas memang turun Dari 1100 Ke 1000 Tapi Tetap dinaikkan Kenapa Tadi alasannya Karena pada Bulan-bulan sebelumnya Itu bisa kita Asumsikan Pasti di bawah 1000 Produksi Dari si pabriknya Ini ya Oke Ada yang punya Pendapat lain Silahkan ya Kalau yang A Kalau yang A Tidak ada alasan Menaikkan gajinya Orang Masih Di rata-rata Kan 1000 Yang B Yang B juga Bukan suatu Alasan Itu ya Oke Ini menjebak ya Soal nomor 6 Menjebak Hati-hati nomor 6 Nomor 7 Apa namanya Keputus ya Apa nama Maksudnya Ininya Soalnya terpotong Silahkan Kalian lihat PDF-nya Kalau mau jawab ya Yuk Dijawab sekarang Nomor 7 Tiga jawaban Tapi satu jawaban Terus berlari Di depan Jawaban yang lain Mayoritas Oke 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 Sudah Tidak ada yang menjawab lagi Sudah ya Jadi benar Yang mayoritas ya Hampir 80% Menjawab Cacing Good Simpulan tersebut Pasti salah Coba yang jawab selain C Dibaca lagi ya Ini Tidak sulit kok Pasti kalian Tadi ada salah mungkin ya Salah membaca Or Tidak fokus gitu ya Ini C kok Cuman memang Agak membingungkan Teksnya Karena ada Banyak subjek Disini Jam tangan perak kecil Jam tangan perunggu Ya Coba Dibaca lagi Itu jawabannya Pasti C kok Sekarang nomor 8 guys Ayo Nomor 8 Nomor 8 Jawaban terpecah menjadi Tiga Kubu ya Oke Oke Sudah cukup Jadi kita Bahas dulu ya Ada yang jawab Kita mulai dari opsi A Rendang adalah Masakan yang sulit dibuat Disini Di Diteksnya Tidak ada Kata-kata itu ya Yang ada itu adalah Waktu masaknya itu Lebih lama Dibanding masakan lain Ya kan Lebih lama Memasak Itu belum tentu Lebih sulit Paham ya Ada masakan yang Buatnya cepat Tapi sulit Ya kan Ada makanan yang Lama buatnya Tapi gampang Ya kan Jadi belum tentu Yang A ya Yang C Rendang lebih banyak Disukai daripada Masakan lainnya Itu juga Tidak ada di teks Apakah ada di teks Yang bilang bahwa Memang Memang Faktanya ya Rendang pernah Menduduki peringkat Pertama Masakan yang terenak Di dunia Tapi kan disini Tidak ada Kata-kata itu Ya Jadi C juga Udah gugur Dan selamat bagi Yang menjawab E Jawaban itu Benar ya Menjadi akibat Lamanya Waktu memasak Rendang Akibat ya Akibatnya Ya kan Karena kalau dimasak Sebentar Rasanya kurang enak Ya Walaupun bumbunya Sama Ya Pokoknya semua Udah sama lah Tapi masaknya itu Sebentar Itu akan kurang enak Rasanya Jadi disini Apa namanya Akibat dari Lamanya memasak Atau sebentar Memasak Itu adalah mempengaruhi Digemari Atau tidak digemarinya Orang-orang ya Jadi jawaban yang paling tepat Disini adalah yang E Ayo silahkan Kalau ada yang punya pendapat Silahkan ya Tidak usah Malu-malu ya Oke Nah kalau nomor 9 Gimana cara pollingnya Gimana cara pollingnya Oke kita bahas aja deh Ini susah nih Kalau mau polling Dengan tipe Soal semacam ini Jadi ini Nanti kalian centang Begitu kan Atau kalian pilih Kalau di ujian komputer Kalian pilih Mana jawabannya Oke Dewasa ini banyak anak-anak Yang takut pergi ke rumah sakit Membayangkan sakitnya Jerum suntik Menjadi alasan Yang paling banyak ditemui Mengapa anak-anak Tidak suka ke rumah sakit Manakah pernyataan Pernyataan di bawah ini Yang mendukung Atau M Dan tidak mendukung Atau TM Pendapat di atas Oke Yang pertama Banyak anak Tidak suka rumah sakit Karena takut disuntik Oke ini Mendukung ya Jelas ini mendukung Banyak anak Mendapatkan pengalaman Tidak menyenangkan Ketika disuntik Ya ini mendukung ya Makanya dia kapok Mau ke rumah sakit lagi Gitu ya Banyak anak Belum pernah disuntik Di rumah sakit Nah ini apa Banyak anak Belum pernah disuntik Di rumah sakit Tidak mendukung Tidak mendukung Betul Ya Tidak mendukung Itu ya Karena Dia kan Belum tahu Apa namanya Suntikan itu apa Gitu ya Belum pernah Gini ya Belum Belum pernah mengalami Gitu Yang keempat Banyak anak Belum pernah ke rumah sakit Karena takut dokter Yang memegang Jarum sukit Suntik Banyak anak Belum pernah ke rumah sakit Karena takut Takut dokter Yang memegang Jarum suntik Nah ini berarti Karena takut dokter Yang memegang Banyak anak Belum pernah ke rumah sakit Karena takut Dokter Yang memegang Jarum suntik Oke ini mendukung ya Karena takut dokter Yang memegang Jarum suntik Karena takut dokter Yang memegang Jarum suntik Oke ini mendukung Yang terakhir Banyak anak Yang tidak tahu Jarum suntik Ini jelas tidak mendukung ya Kalau nggak tahu kan Dia bagaimana Mau membayangkan Ada yang punya pendapatan berbeda Silahkan Kita diskusi ya Untuk soal nomor sembilan Terima kasih Oke Tidak ada Nah sekarang nomor sepulu ya Nomor sepulu Yuk silahkan Dijawab Nomor sepuluh Daripada jenis lainnya Oke Mantap Semua jawab Satu jawaban ya Oke Tidak ada yang mau jawab lagi Sembilan orang mau jawab Jawaban yang sama Jadi Know the but ya Sepakat Jawabannya Jawabannya adalah yang E Ya ini mudah soalnya ya Oke Kita lanjut ya Karena tidak ada Perbedaan jawaban Tapi kalau ada yang mau bertanya Masih silahkan ya Kita buka Gini Kita buka Diskusi Next Nah mulai Mulai yang begini ya Ayo Dicoba Oke Oke Berarti pada pinter nih ya Kalau salah-salah begini ya 10 orang dan Satu jawaban Semua Mantap 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 Ya Udah deh Kalau gitu Nice ya Bener Jawabannya yang D ya Karena disini kata hubungnya adalah Atau Maka kita bisa gunakan Salah satu Ya Jadi Disini kan Dia cuman bilang Anggun tidak mempunyai Kota internet ya Berarti kan Masih bisa juga Dengan televisi Kalau dia Tidak mempunyai Kota internet dan televisi Baru tidak bisa Mendapat informasi Ya kan Jadi jawaban disini adalah yang Dadu Atau satu aja Bisa ya Nomor 12 Kita pulling lagi guys Nah ini agak mikir Kayaknya yang ini nih Kita pilih Kita pilih Ya Vamos lancer Ini ibu tidak memasak seluruh anggota keluarga ketidak mengusam kue dari tetangga. Wah, ini jawabannya terpecah. Dan banyak yang menjawab ya. Oke, cukup. Jika ibu libur bekerja, ibu memasak untuk seluruh anggota keluarga. Nah, dari sini hari ini ibu tidak memasak. Berarti ibunya tidak libur. Ibunya tidak libur. Jadi jawaban B sudah pasti salah. Hari ini ibu libur bekerja, ini salah. Terus, yang D ini juga salah. Karena ibunya sehingga ia libur, dibilangkan. Jadi ibunya dia libur. Kemudian jika ibu menghadiri arisan keluarga, ia memesan kue dari tetangga. Ini atau tidak memesan kue dari tetangga. Berarti dia tidak menghadiri arisan keluarga. Jadi jawabannya antara C dan E nih. Nah, untuk ini kita ambil tanda hubung yang sama ya. Karena ini atau, kita juga ambil yang atau. Karena mencari kesimpulan kan ya. Jadi kita ambil atau juga. Jadi ini jawabannya yang cacing. Oke? Yuk, ada yang mau bertanya nomor 12? Tidak ada? Lanjut lagi ya. Nah, pola bilangan. Oke. Nomor 13 guys. Silahkan dicoba. Gampang enggak nih ya? Ayo, nomor 13. Silahkan dijawab. Lois. Nice. Baru masuk polling ya. Oke, 9 orang. Sama semua jawabannya. Dan betul semua berarti ya. Oke, langsung kita tutup ya. Ini jawabannya adalah 6. Benar. Caranya jelas ya. Ini dikurangi. Hasilnya adalah 21 ya. Kemudian dibagi dengan 7 ya. Hasilnya 3. Dengan cara yang sama. Kita kurangi ini. Hasilnya adalah 18. Lalu kita bagi dengan ini. Maka di sini pasti jawabannya adalah 6 ya. A. Next, next. Nomor 14 ya. 14. Wih, pada pinter nih ya. Tapi enggak sebanyak yang tadi jawabannya. Tapi nih, pada benar nih. Oke. Ayo, baru 5 orang yang menjawab nih. Ayo, ditunggu. Yang lain. Baru 5 orang nih. Baru 5 orang. Oke, waktu habis. Bentar ya. Nah, berarti kan ini. Udah ya. Ini berarti. Kalau kita kali ke sini. Emang agak. Mikirnya. Harus cepat. Tapi untuk soal ini. Ingat ya. Standar ya. Artinya. Soal yang boleh itu. Kalau tipe seperti ini. Sudah pernah saya bilang ya. Angka yang. Yang angka tidak boleh dipakai lebih dari sekali. Kecuali diberitahukan di soal. Ya. Lalu yang kedua. Tidak boleh memakai angka lain. Kecuali angka yang ada di soal. Ya. Dan juga tidak boleh pakai kuadrat. Atau akar. Atau pangkat 3. Itu enggak boleh. Ya. Jadi ini kita kalikan. Ya. Ini kita kalikan. Ya. 36. Lalu keduanya ini. Kita kurang ya. Kita kurangi. Ini kita kurangi. Berarti 44 dikurangi 36. Hasilnya adalah 8. Ya. Dengan cara yang sama. Ini 28. Ya. Ini anggaplah X ya. Kita anggap ini X. Berarti ini. 5X. Kalau dikali kan. 5X. Nah. Ini. Ya. Berarti. 28. Dikurangi 5X. Hasilnya harus 13. Gitu kan ya. 13 pindah ke kiri. Jadinya berapa? 15. Sama dengan 5X. Ya kan. Kanan jadi plus ya. Berarti X sama dengan 3. Nah. Ya. Jawabannya yang dadu. Ada pertanyaan? Tadi yang enggak boleh itu. Angka yang sama dipakai 2 kali. Misal gini. Yang. Makanya kemarin nanya. Yang nanya itu siapa kemarin ya. Yang pas di grup ya. Itu kan tak bilang nih. Polanya ngamur ya. Gitu. Ini 4 kali 11 ya. Misalnya. Contoh ya. Terus ini habis dikurang ini. Ditambah 4 lagi. Nah. Itu artinya. Angka 4 nya dipakai 2 kali. Gitu loh. Itu sebenarnya enggak boleh dalam aturan membuat soal seperti ini. Bagi yang mengerti ya. Kadang-kadang kan soal-soal tryout itu kan dibuat biar susah gitu ya. Biar banyak yang bertanya-tanya gitu. Gimana caranya kan. Biar viral kan. Sebenarnya itu tidak boleh ada aspek seperti itu ya. Ada beberapa aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam pembuatan soal. Gitu. Tidak boleh ada pangkat, akar. Ya. Itu enggak boleh. Terus ada angka lain yang tidak ada di soal. Misalnya tiba-tiba ada tambah 2 gitu. Memang polanya di kanan juga ditambah 2 gitu. Cuman 2 itu dari mana gitu kan. Terima kasih Kak. Next ya. Nah nomor 15. Wah ini deretnya nomor 16nya asik nih ya. Pecahan. Ntar. Kita polling lagi guys. Nomor 15. Wess. Nice. Boleh, boleh, boleh. Dan ini adalah yang Mercedes-FNaX. Di sini 02-09. Ini kalau nya dengan jambu ini sudah di Disk ini. Baik-keh. Um, di sini. Mereka. Yang ini bermin dia bisa cambiar Neem niya. Yang ini irgendwie, mereka tinggalkan. Yang ini dibuisi tak tempat... Ini先生, Oke, waktu habis Sedikit yang dijawab ya Mungkin karena memang agak susah soalnya Nah, kita lihat polanya ya Ini terlintas kita Kali 3 Kali 3 Tapi ini kalau dikali 3 nggak masuk ya Iya kan? Berarti polanya bukan ini gitu kan? Kita coba pakai tambah-tambah ya Tambah 4 Tambah 12 Nah, ditambah Berapa nih? 20 ya Nah, ini tambah 8, tambah 8 Oh, berarti ini barisan aritmetika tingkat 2 ya Karena kita tarik beda lagi sekali Baru kita menemukan beda yang konstan Ya kan? Kalau cuma sekali aja bedanya nggak konstan kan? Gitu Nah, sekarang berarti yang ini juga sama dong polanya Ini tambah 3 Ya Tambah 6 Nah, terlihat ya Ini bedanya adalah 3 ya Berarti nanti pasti tambah 9 Ya kan? Maka ini jawabannya adalah 20 Banyak menjawab 21 nih Ya, banyak dadu Oke Next Nomor 16 guys Dicoba Oke Oke Mungkin beberapa dari kalian kurang familiar dengan barisan pecahan ya Cuman Sama aja Kita polanya dari yang mudah dulu ya Ditambah atau dikurang ya Kalau nggak dapat coba kali gitu ya Sama aja caranya Tidak ada perbedaan Cuman ya itu tadi Harus bisa operasi pecahan ya Kalau nggak bisa ya Nggak bisa jawab Oke Waktu habis Jawaban ke 6 orang yang menjawab Bener sekali ya Jawabannya adalah E Kenapa E? Karena polanya itu sebenarnya Kalau kita kurangi ini ya Kita kurangi Ya Itu 7 per 6 ya Samakan penyebut kan 2 per 6 nih Ya kan? Atau gini Atau gini Kita buat semua jadi per 6 deh Ya Ini 2 per 6 7 per 6 12 per 6 17 per 6 Nah Kita lihat nih Pembilangnya ya Tambah 5 Tambah 5 Tambah 5 Berarti Pola berikutnya juga ditambah 5 Berarti kan 2 per 6 ya Kalau nggak ada Nah Coba dikecilin 2 per 6 ini kan Sama aja dengan 11 per 3 Ya Jadi jawabannya yang E Oke Tidak terlalu sulit guys Nomor 16 Nah nomor 17 Gimana? Kalau diaret gini ada aturannya nggak Pak? Oh nggak ada Ya Nggak ada Kecuali Eh tapi pernah tak lihat ya Ada yang pernah tak lihat Kayak begini misalnya Ya Ini agak nggak Misalnya Ini Kali 3 Tambah 2 Ya ini Kali 4 Tambah 3 Nah ini sebenarnya udah 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 nggak Nggak boleh nih kayak gini Ya Ini sebenarnya nggak boleh nih Karena operasinya itu Harus Tiap Gini tuh Operasinya cuma 1 aja Kalau kali-kali aja Tambah-tambah aja Kurang-kurang aja gitu Ada sih yang kayak gitu Dan juga ada tipe deret-deret yang khusus ya Kalau itu kita ngomongin misalnya Barisan Fibonacci Ya Ini memang ada nih Fibonacci ya Yang 1 2 3 5 8 13 Suku sesudahnya adalah Penjumlahan 2 suku sebelumnya Kalau ini memang ada Ya 3 tambah 2 Ini 5 2 tambah 3 Ini 8 3 tambah 5 Oke 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 Nah sekarang nomor 17 Ya ini Yakin udah semua bisa jawab ya Tapi bagaimana Cara tercepat Menjawab soal seperti ini gitu Ya kalau kita lihat Ini pecahannya pun juga tidak enak Karena ini Bukan pecahan yang mudah Untuk dijadikan desimal ya Jadi cara tercepat tuh Kita bandingkan dulu Mana yang Mirip-mirip ya Contoh misalnya nih Yang mirip-mirip nih Contohnya ya Yang terlihat sangat jelas Itu adalah A dan B ya A dan B Ya ini kan Penyebutnya sama Baik tinggal 9 dikali 45 Ini 18 Itu kan berarti 2 kali 9 ya Ya kan Berarti 9 Kali 2 Kali 15 Ya kan Kita pecah 18nya ini Menjadi 9 kali 2 Ini jadinya 9 kali 30 kan Nah berarti B ini udah kalah Dari A ya Jadi B ini kita corot aja Oke Nah kemudian kita lihat Yang D sama E juga Ini mirip ya Yang atas 9 dikali 90 Yang ini berarti 9 dikali 2 Dikali 90 Sorry Dikali 45 maksudnya Dikali 45 ya Karena 18 itu kita ubah jadi 9 kali 2 Nah ini kan sama aja 2 kali 45 ini kan 90 kan Jadi kedua nilainya kan sama aja Jadi ini udah gak mungkin juga Ya Ingat ya Ini bukan perkara bisa atau gak bisa ya Pasti kalian semua bisa Cuman masalahnya adalah waktu Ya Harus bisa cepat jawab soal model seperti ini Nah kemudian tinggal A sama C aja ya A sama C Ini berarti Oh ini berarti Kalau mau kita Buat sama Maka si Si A ini kita Atau si Ya si A ini Kita Kita Apa namanya Kita kali Kita bagi 2 bawahnya ya Buat lagi disini Ini berarti 9 Dikali 45 Dibagi 2 di bawahnya Harus dikali 2 juga di atasnya Supaya Impas ya Kenapa dikali Dibagi 2 Supaya sama 9 per 14 disini Ya Biar sama Berarti ini Ini tinggal 9 Dikali dengan 60 Ya Ini bisa kita 9 Tunggu dulu Ini kan 9 Bener ya Ini 9 dikali 60 Ini Dikali 2 Ya oke Ininya 9 per Sebentar Ini 9 kali 60 Bener ya Ini 14 Biar sama kan Dikali 2 Dikali 2 Berarti udah 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 9 per 14 kan ya Ini bisa kita Bisa kita Abekan aja Karena kalau kita kali dengan 2 di bawah Kali 2 di atas Berarti udah sama-sama 9 per 14 kan Ya enggak Berarti bisa kita Abekan 9 Lagi sekali ya Ini kita kali 2 Bawahnya Kali 2 atasnya Berarti kan jadi ini 90 nih di atas nanti Udah sama kan Ini 9 per 14 Ini juga 9 per 14 Dan disini 60 Disini Jadi jelas yang A Ini paling besar Ya lagi sekali ya Kita ulang ya Ini kan per 14 Maka ini kita buat Per 14 juga Dengan cara mengalihkan Dengan 2 nih Penyebutnya Otomatis Pembilangnya Atau disini Kita kali juga dengan 2 Supaya tidak mengubah Nilai dari A ini Ya Ini kita kali 2 Maka pembilang juga Kali 2 Disini dulu Disini dulu Berarti sekarang udah sama 9 per 14 Ini juga 9 per 14 Tinggal bandingin yang disini aja Karena ada pengali 2 disini 90 Ini 60 Maka besaran yang ini Jelas ya Ada pertanyaan dulu guys Untuk soal nomor 17 Ya ini pasti bisa semua kok Cuman lagi sekali Agak cepat jawabnya ya 18 Wah ini kepotong ya Wah tapi udah cukup Wah ada disini Yuk kita jawab guys Soal nomor 16 Silahkan dijawab Nomor 16 Oke Oke baru nomor yang menjawab ya Silahkan yang lain Kalau mau menjawab Oke cukup Jawabannya 7 orang yang menjawab Tapi jawabannya sama semua ya Jawabannya Apa tadi dadu ya Oke Semua jawab dadu Oke kita lihat ya Pengaturannya sebagai berikut Buku-buku fiksi harus diatur berdampingan dengan buku-buku ilmiah non-fiksi Oke Berarti fiksi sama berdampingan ya Dengan non-fiksi Berarti ada fiksi sama non-fiksi dulu ya Ini harus berdampingan nih Buku-buku tabel Buku-buku tabel ditempatkan di ujung kiri Buku-buku tabel di ujung kiri Ya terusin dulu tabel Kalau buku roman tidak boleh ditempatkan di paling ujung Buku roman dapat diatur berdekatan dengan buku-buku sejarah Ya Berarti kemungkinannya Roman bisa disini Ini sejarah Ya ini sejarah misalnya Oke Terus ada nggak yang ngembal di pojok lagi Kalau ini tabel Atau bisa juga roman sejarah disini juga bisa Ya Tinggal duanya aja masalahnya guys Yang pasti tabel dulu udah pasti di ujung kiri kan Jadi kita eliminasi dulu ya nggak mungkin ya Jadi A nggak mungkin Ya C juga nggak mungkin Yang ini tabel sejarah fiksi Ini juga salah karena romannya dengan sejarah itu tidak berdekatan Ya Ini salah Yang D Tabel Fiksi Ilmiah Non fiksi Ya Roman sejarah Oke ini yang benar Jawabannya yang dadu ya Kalau yang E apa salahnya nih Tabel Fiksi Roman Ini salahnya ya Fiksi dan non fiksi ini Terpisah Ya Ini yang buat dia salah guys Oke Gitu Jadi jawabannya yang D ya Betul Nah Nah Ini dia sekarang Oke Yang viral pada zamannya dulu ya Wang Ing Ang Wang Ing Ung King Nong Ting Ung Nong Ting Ung Oke cukup Yuk kita Break down Kata-katanya Wang Ing Ang Hari ini hujan Wang Ing Ung King Kemarin juga hujan Nah Ada kata yang sama Yaitu hujan ya Kata yang sama disini Wang Ing ya Wang Ing Bisa Wang Ang aja Bisa Ing aja Cuma kita coba dulu Ambil Wang Ing ini sebagai Artinya hujan ya Coba Wang Ing Sama dengan hujan Nah Berarti kalau begitu Ang itu berarti hari ini King Kemarin Kemarin Oh Ung dulu ya Ung King Ung King Ung Kalau Ang itu kan hari ini Kalau Ung berarti kemarin ya Kemarin Ung tuh kemarin Karena kita ambil mirip-mirip ya Ang itu hari ini Berarti kalau Ung itu kemarin Kemarin Lalu apa namanya Ada King disini King itu Juga Karena kan Wang Ing Ung King Kemarin juga hujan Nung Ing Ung Kemarin cerah Ya Nung Ing ini berarti Tadi Ung kan kemarin ya Berarti Nung Ing ini adalah cerah ya Nung Ing Cerah Oke Mung Itu besok Nung Ing Mung King Nung Ing Nung Ing cerah kan Ini cerah Cerah Mung Mung berarti besok ya Ini besok King Juga Oke Jadi jawabannya betul ya Jawabannya yang A Banyak yang jawab A ya Besok juga cerah Ada pertanyaan? Silahkan Ini cuman Lagi sekali ya Tipsnya adalah Kita cari dulu Kata-kata yang sama ya Tadi kita melihat disini Ada kata hujan Di keren pertama sama kedua Lalu kita cari Hujan itu bahasanya apa Gitu Ya Next Nomor 20 Nah mungkin ada yang belum familiar Dengan soal semacam ini ya Ini pengetahuan induktif ya Nomor 20 ini Nanti kita jelaskan Bagi yang Belum mengerti Tapi Banyak yang bener nih Berarti banyak yang bisa ya Oke Coba dijawab dulu ya Perempuan Ibu Dan dokter Ayo coba dulu Ini logik ya Pengetahuan induktif Jawabannya Bercabang Cabang Ya Bagus Bagus Ada lagi yang mau menjawab Silahkan Oke Waktu habis Tapi Ini walaupun tipis ya Ini tipis nih Walaupun tipis Tapi Suara terbanyak itu bener ya Tapi lagi sekali nih Bedanya gak terlalu jauh dengan Jawaban yang lain ya Bedanya tipis banget Jadi jawaban yang bener adalah yang C Betul ya Menjawab C Kenapa bisa C Nah jadi gini Jadi perempuan itu adalah yang disini ya Ini perempuan nih Yang paling luar nih Yang ini perempuan ya Ini ibu Kenapa begini posisinya Karena ibu tuh Sudah pasti perempuan Iya kan Ibu tuh udah pasti perempuan Jangan dibalik ya Kalau dibalik Misalnya Ini ibu Ini perempuan Ini lucu Berarti ada ibu yang gak perempuan Berarti disini apa Ibu tapi bukan perempuan Ya oke lah Zaman sekarang tuh ada ya Yang kaum-kaum pelangi Yang ibunya tuh laki-laki Itu emang ada ya Cuma kita kan Ini kan Yang Kita belajar yang bener gitu ya Kita belajar yang bener Jadi ini salah ya Ini salah Jadi Perempuan di luar Ibu di dalam Lalu ini yang disini adalah dokternya Kenapa bisa dokternya disini Karena kalau yang di bagian sini ya Yang di bagian sini artinya apa Artinya ada dokter yang Bukan perempuan Kan bener Ya gak Dokter yang bukan perempuan Dokter laki-laki Jelas ya Lalu kalau yang di bagian sini Berarti dokter yang Perempuan Tapi belum menjadi ibu Kan ada juga Dokter yang perempuan Tapi belum menjadi ibu Ya Kalau yang disini jelas Dokter Perempuan Dan juga Sudah menjadi ibu Jadi hubungannya seperti itu Ya Jawabannya yang C Nah Untuk yang lainnya Nanti mungkin kita nanti Soal-soal Apa Treyot Bukan treot ya Soal latihan Berikutnya kita akan Adakan soal seperti ini ya Satu soal aja sih Pakai gini Pakai hiburan ya Karena ini juga Pengetahuan induktif juga Gitu Nah kalau contoh yang D Ini contohnya apa Tepisah semua Contohnya misalnya ada Jeruk Salak Apel Nah itu ya itu Sudah pasti beda semua dong Jeruk Salak Apel Ya Tapi kalau buah-buahan Jeruk salat Eh Buah-buahan Jeruk Apel Berarti kalau buah-buahan Jeruk Apel Ini buah-buahan Ini jeruk Ini apel Gitu gambarnya ya Oke Oke Nomor 21 Yuk silahkan dijawab Nomor 21 Lagi sekali Untuk soal semacam ini Gak usah perfeksionis ya Kita ambil jawaban yang paling Mungkin ya Jangan dicari Bener-bener Jadi ngabisin waktu Kalau kita perfeksionis Di soal seperti ini Jadi langsung aja Sikat di jawaban yang Paling mungkin bener Udah Oke Waktu habis Ya Betul Yang jawab Semua jawab 7 orang jawab Jawaban yang sama Yaitu B Kenapa bisa B jawabannya Oke Ini dari panah dulu ya Panah ke bawah Pindah ke kanan Ke atas Habis itu ke bawah Pindah ke kiri Ke atas Kemudian ke bawah Nah bagaimana pola panah ini Panahnya adalah Setiap dia menghadap ke bawah Pasti pindah Coba nih Ke bawah Ya pindah dia ke kanan Kemudian menghadap ke atas Nah setelah menghadap ke atas Dia ke bawah dulu Baru pindah ke kiri Gitu kan Nah ke kiri disini dia sekarang Nah sekarang ini Menghadap ke atas Kemudian dia Menghadap ke bawah dulu ya Kemudian akan pindah ke kanan Dengan menghadap ke atas Itu dulu ya Itu dulu yang kita cari Awal ya Tapi berhubung cuma Gambar ini aja Yang seperti itu Maka sudah pasti jawabannya yang B Kita Ini beruntung ya Soalnya gak terlalu sulit artinya Nah kita gak perlu ngecek lagi Yang lainnya Seperti Kotaknya gimana Atau garisnya ini gimana Kita gak usah ngecek Kita hanya ngecek disini adalah Panahnya Dia ada dimana Dan menghadap kemana Gitu aja Oke Ini kalau Ini sering keluar di hujan mandiri sih ya Kalau soal seperti ini Atau stun Atau Apa Namanya Ikatan dinas Sering keluar soal Darat gambar seperti ini Eh Tadi disini Oke Nomor 22 Ntar Mungkin jawabannya ini ya 2,5 sama 3 jam guys Yang D 2,5 Yang E 3 jam 2,5 sama 3 jam Ayo Ya gak sulit ya Ayo Bisa Ingat ya Kalian harus aktif menjawab juga Biar otaknya bekerja Kalau cuma menonton saja Menonton pembahasan saja Itu otaknya tidak bekerja guys Belum pernah tak temukan Ada orang yang bilang Aku lolos masuk universitas ini Gara-gara nonton video ini Nonton doang itu gak mungkin Harus sambil mengerjakan ya Oke Sudah cukup Ya 7 orang lagi yang menjawab Dan jawabannya benar ya Yang D 3 jam Kenapa 3 jam Ya jelas ya Bela ini 20 kue Per jam Per 1 jam ya Atau per jamnya kita buat Nah kemudian Sintia Itu 15 kue 3 per 30 menit Kalau kita buat per jam Ya logika aja 15 kue setiap 30 menit 15 kue setiap 30 menit 15 kue setiap 30 menit Berarti jelas ini Dalam 60 menit dia bisa membuat 30 kue Artinya apa B plus C Ya Itu 50 kue Setiap jam Ya Kalau mau buat 150 kue Ya tinggal bagi dengan 50 ini aja Ya Atau logikanya 1 jam 50 2 jam 100 3 jam ya 150 kan Jadi jawabannya jelas yang E Oke nomor 23 Nah ini soal tahun 2000 berapa ya 19 atau Ya 2019 ya Soal nomor 23 Dan Baru tak Baca sekarang ya Karena 2020 2021 Itu fokus Apa Ngajarnya fokus di matematika Fisika kimia Oke 23 Mungkin kalian ada yang punya jawaban ya Coba Ada gak Yang Bisa menjawab nomor 23 Tuh kan Cuma 2 orang Oke Sama Ini juga membingungkan soalnya Dua bilangan Yang nilainya paling besar Ini yang menjadi pertanyaan ya Opsi A sama opsi B Ini artinya menambahkan Ya misalnya kita baca opsi A ya Menambahkan dua bilangan Yang nilainya lebih besar Daripada rata-rata Kelompok S Dan tambahinya kemana Apakah ke kelompok S nya Apa ke kelompok T nya Ada yang bisa berpendapat gak ya Itu juga ya Dan mengurangi dua bilangan Yang nilainya lebih kecil Daripada rata-rata Kelompok T Itu nguranginya Nguranginya tuh Di kelompok yang mana Apakah di kelompok S nya Apakah di kelompok T nya Itu juga gak jelas Ya Yang B juga ya Ini gak jelas juga Ini kayaknya soal yang Sedikit cacat ya Artinya Apa Cacat tuh artinya apa Ya gak Gak valid gitu soalnya Karena kalau C Ya itu benar ya Ini C ini akan benar Tapi Ini kebalik nih Menukar dua bilangan Yang nilainya Paling besar Di kelompok T Nah itu baru benar Dengan dua bilangan Yang nilainya Paling kecil Di kelompok S Ini baru benar ya Kalau begini soalnya ya Karena begini Kita misalkan aja Kelompoknya Si S itu Ya 6 data ya Misalnya S itu 1 1 2 2 3 3 Ini berarti berapa nih 2 4 6 12 ya 12 dibagi dengan 6 Berarti rata-rata Si S ini adalah 2 ya 12 dibagi 6 kan 2 Lalu si T Katakanlah kita punya Berapa 2 2 3 3 Ini berapa 6 10 4 4 18 18 dibagi dengan 6 3 Ratanya T adalah 3 Nah Sekarang begini ya Ini totalnya kan Tadi berapa total Totalnya adalah 12 Ini totalnya adalah 18 Berarti kalau kita mau Perbedaan rata-ratanya Sekecil mungkin Maka cukup kita pastikan Beda total nilainya ini Sekecil mungkin juga Sementara ini Bedanya adalah 6 Ya 18 kurangi 12 6 Jadi makin kecil bedanya ini Jelas Perbedaan rata-ratanya pun Akan semakin Kecil Nah sekarang Kalau kita lakukan Hal yang C Tapi kita Tadi gak Gini ya Misalnya gak Seperti soal sebelumnya Seperti ini Nah berarti yang kita tukar Siapa yang kita tukar Yang kita tukar adalah Si Nukar 2 bilangan Yang paling besar Di kelompok S Berarti 3 3 Dengan 2 2 Nah Kalau ini Ditanggir dengan 2 2 Ini gini dengan 3 3 Berarti ya Ini ya 3 sama 3 Bukan 22 Atau 33 Tapi 2 sama 2 3 sama 3 Kita lihat sekarang jumlahnya Ini 2 4 6 8 10 Ada 10 Ini 6 9 12 20 10 sama 20 10 guys Makin jauh Gapnya makin jauh Beda 10 Kalau tadi kan beda 6 Ya gak Kalau kita buat Tadi Yang tak bilang Kalau ini dibalik ya Ini itu adalah T Ini adalah S Maka nanti yang kita tukar adalah 1 1 Ini tukar dengan 4 4 Maka ini jadi 4 4 Ini jadi 1 1 Di sini Ya Totalnya 8 10 12 12 Tambah 6 Ya 12 Tambah 6 18 Lalu ini 2 4 10 Masih sama ya Sebentar Iya Masih sama ya 4 4 Itu dulu Ada selain itu gak 2 2 4 10 12 12 Yang atas 4 4 Oh iya ya Iya ya Oke Juga masih sama ya Mungkin ada yang punya ide Untuk soal ini Silahkan Masih sama ya Masih Masih 2 kelompok Yang paling besar Kecuali Karena juga gak tau nih Datanya Oke 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 Mungkin ini kita penimbun Soal ini ya Karena ini Tidak Apa ya Gak gini 18 Kita juga gak bisa Membayangkan datanya Apakah Datanya 6 bilangannya Berbeda semua Atau ada yang boleh sama Karena itu akan Mempengaruhi juga Oke ya Sementara kita Kita Linkari dulu Yang nomor 23 Next 24 Silahkan Yang mau menjawab Soal nomor 24 Ada dua jawaban Masih sama kuat Dua jawaban ini Ayo yang lain Bantu Untuk menjawab Ada dua jawaban Yang sama kuat Masa cuma empat orang Yang menjawab Masa cuma empat orang yang menjawab Masa cuma empat orang yang menjawab Oke waktu habis Nah Oh dikira yang menjawab ya Padahal gak sulit loh Kalau kita mau gunakan diagram fan Bisa ya Ini kita buat seperti ini Seperti ini Ini pakai diagram fan ya Berarti ini Gagal di matematika Kemudian gagal di ujian bahasa Inggris Ini gagal dua-duanya Kita isi aja Ini 34 Terus 42 disini Dan 20 disini Ingat caranya kita coret Kita kurangi dengan 20 ya Kita kurangi dengan 20 Dapat 14 Kurangi 20 Dapat 22 Kemudian kita totalin tuh Untuk mencari Apa namanya Jumlah semua orangnya Kita jumlain kan 14 Ditambah 20 Ditambah 22 Gitu ya Berarti jawabannya adalah Ini 44 Ditambah 14 Oke sebentar Ada salah Kurangi gak ini Ini 20 ya 14 Ini 20 22 Berarti kan 14 Ya bener ya 20 ini berarti 40 Ya bener 42 Ditambah dengan 14 Berarti 56 Oke Sudah pertanyaan Atau belum juga pakai rumus yang Kemarin tak kasih ya Total Sama dengan Jumlah semua Jumlah semua Dikurangi yang ikut keduanya Ikut keduanya Ini udah tak kasih di Soal yang kemarin Berarti Kalau kita pakai cara ini ya Lebih mudah Karena kita gak perlu menggambar Diagram Venn Jadi Sama dengan Jumlah semua Jumlain semua nih 34 gagal di matematika 34 persen 42 gagal di ujian bahasa inggris Tambah 42 20 persen gagal di kedua Ujian tersebut Berarti yang ikut keduanya kan Dikurangi dengan 20 Gitu ya Kita akan punya Ini 76 Dikurangi dengan 20 Juga 56 Oke Ada pertanyaan Ada pertanyaan? Ayo Lagi lima nomor guys Ayo 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 Nomor 25 sekarang Lagi 6 ya 25 26 Berarti 80 30 ya Kalau kalian Bisa jawab Bener 25 soal Benernya Udah Masa depan cerah Dinda Menjawab Semua soal Dan ngepress skor 100 Berarti Gak ada yang kosong ya Gak ada yang kosong Nah kita misalkan Total soal Sama dengan X Berarti 100 itu Total soal benar maksudnya Salah Misal benar itu B Gitu ya Maka 100 ini Dapat dari Apa namanya 40 soal Benar ya Benar kan dikali 4 Berarti benar Dikali 4 Ya Ditambah Ya Berarti yang salah itu Kan ada 40 soal Dikurangi jumlah yang benar ini Jadi 40 soal Dikurangi Jumlah yang benar itu Banyaknya soal yang benar Ya Dikali dengan Min 2 Karena poin untuk salah Itu adalah Min 2 Ya Berarti ini 100 Sama dengan 4B Ya 40 Dikurangi Dikali min 2 Berarti min 80 ya Min 80 Min B Kali min 2 Plus 2B Pindah ke sini Pindah ke sini Atau 80 Jadinya 4B Tambah 2B 6B Maka B B nya adalah 30 soal Ada pertanyaan Untuk soal ini Silahkan Jadi 40 min B Ini lagi sekali Banyaknya soal Salah Banyaknya soal Salah Jadi kalau yang benar itu Sebanyak B Berarti yang salah kan 40 min B Karena totalnya kan Total soalnya adalah B Next Maaf yang nomor 24 Itu gak 44 844 Coba jelaskan Fakta 100 dikurangi 56 Oh Iya Oh iya Bener Ya ini apa sih Yang lulus ya Gagal di ujian Matematika 42% Gagal di ujian Bahasa Inggris Gagal di ujian tersebut Maka Berapa Persentase Siswa yang lulus Di kedua Oh iya Thank you Thank you Thank you Ya lo gak teliti Bacanya ya 44 Ini guys Karena Apa namanya Total kan 100% ya Nah ini berarti 56% Ini adalah Apa Siswa yang gagal Di ujian Matematika Atau bahasa Inggris Ya Jadi total Ini total Yang Tidak lulus ya Total Tidak lulus Oh iya loh Baru sadar ya Yang lulus Ya ini pun Juga gitu ya 56% Itu adalah Total yang Tidak lulus ya Berarti yang lulus adalah 100 dikurangi dengan 56 Jadi 44 Jawabannya Wah 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 Hampir Sesat nih Oke Nomor 26 Ya lagi sekali Kalau yang lain Ada yang Janggal atau Salah Bahas Kalian Silahkan ya Silahkan dirawat Ayah dan Ibu Sudah mempunyai Anak lagi Dan umur Terlalu Tersebut Berapa umur Anak kedua Saat ini Ayo baru 3 Baru 3 orang yang menjawab ya Silahkan Silahkan dijawab guys Yuk Oke Waktu habis Waktu habis Oke Ada yang menjawab Akhirnya Yuk Nah 5 tahun yang lalu Sebuah keluarga yang terjadi Ayah, Ibu, dan anak Mempunyai rata umur 24 tahun 5 tahun yang lalu ya Berarti kita bisa tuliskan Disini A Ayah A-5 Ya Ditambah B-5 Ya Ditambah Anak Tapi ini dia punya anak lagi dong Ya Anggaplah namanya Kak Kayak Apa namanya Ya X lah ya Atau C lah C itu aja Karena pertamanya C ya C-5 Ya Dibagi dengan 3 Karena 3 orang ya Itu 24 Artinya apa? Artinya A tambah B Tambah C Min 15 Ya Min 5 Min 5 Min 5 Sama dengan Sama dengan 24 x 3 Berarti 12 1 72 Atau A tambah B Tambah C Sama dengan Itu 7 Itu 8 Ya 87 Ya Nah Nah Saat ini Ayah dan ibu Sudah mempunyai anak lagi Dan umur rata-rata keluarga tersebut Menjadi 22 tahun Berarti sekarang A Tambah B Tambah C Tambah D Ya Dibagi dengan 4 Karena sekarang 4 Anggota keluarga Itu adalah 22 tahun Atau A tambah B Tambah C Tambah D Itu sama dengan 88 tahun Karena A tambah B Tambah C 87 Ya Berarti Ya Berarti A tambah B Tambah C Ini kita ganti Dengan 87 Berarti dapet D Maka D adalah 858 Dikurangi 87 Sama dengan 1 tahun Ya Jadi jawabannya Yang A Oke 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 Nomor 27 Nomor 27 Tidak ada yang menjawab ini Serius Tidak ada yang menjawab ini Tidak ada yang menjawab ini Bentar Tapi ini agak ribet ya Sebentar Kan Itu Anggaplah 23 23 23 X Ya Ini agak ribet nih Coba ya Kita coba guys Jadi kan ini ada Gak ada yang menjawab Tumben Tumben Gak ada yang menjawab Oke Anggaplah ini satu pekerjaan Satu pekerjaan yang kita anggap Ya Atau pekerjaan Kemudian Ketika mereka masih Berarti Si Si siapa ini Yang pergi nih Si Wahyu ya Si Wahyu itu Bekerja selama X hari Ya Dengan Kecepatannya itu ya Tadi itu ya Berapa Wahyu 45 45 Si Desta Si Desta juga Awalnya kan Mereka ini masih bersama-sama ya Ditambah dengan Desta ini Apa tak buat ya Ya X juga ya Sorry X juga Kan X hari juga Tapi dia X per 40 Ya X per 40 Jadi ini si Wahyu Ini si Desta Nah Ketika Ketika si Wahyu pergi Maka Desta itu Bekerja Selama 23 Min X Ya 23 hari Min X Kan totalnya 23 hari Dikurangi dengan Waktu Mereka Pas Bersama-sama ini Gitu ya Dikurangi dengan waktu Pas mereka bersama-sama Bekerja ini Dibagi dengan 40 dong Ya Berarti ini 1 Sama dengan X per 45 Ditambah X per 40 Oh tanya Habis jadinya ya Tambah 23 per 40 Dikurangi X per 40 Ya Ini berarti Habis ya Terus ini Pindah ke ruas kanan Berarti Jadi 40 per 40 ya Dikurangi 23 3 per 40 Sama dengan X per 45 Oke Berarti Ini jadinya Berapa 7 17 per 40 Sebentar Kok kayaknya gak enak Logikanya bener kan Ini Apa namanya Si 1 Pekadrin itu Selesai X per 45 Ditambah X per 40 Ditambah 23 23 Iya dong Kan dia Super Giter Testa 40 40 Terus 23 per 40 Dikurangi X per 40 Coret-coret Itu Ke situ 23 40 Berarti 17 7 per 40 Kalau dicoret Coret Dibagi dengan 5 Dapat 8 Dapat 9 Iya ya Aku gak dapat ya Bentar Bentar Berapa ini Ada yang punya Ide untuk menjawab soal ini Bentar ya Bentar 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 Pakai 9 14 Sebentar Sebentar Penasaran loh Ini soalnya yang tidak Susah ya Ternyata Aku atur dulu Kenapa Kita gak dapat Jawabannya 23 hari itu Total dia Bekerja Atau Kok gak dapat Ayo Apa ada yang mendapat Pencerahan 20 Maksud soalnya gimana deh Pak Maksud soalnya gimana deh Pak Maksud soalnya kamu gak paham Ya berarti Setelah mereka kerja bareng-bareng Itu ya Mungkin mereka bertengkar gitu ya Kemudian si Wahyu ini meninggalkan pekerjaannya Jadi Desta bekerja sendiri Dan total dia bekerja dari awal sampai itu Selesai adalah 23 hari Pertanyaannya pada hari keberapa lama Wahyu bekerja Ya Itu berarti Ya berapa lama dia Bekerja di sana ya Sebelum dia pergi dari situ Maksudnya sisanya Si Desta bisa ngerjain selama 23 hari gitu Pak Nah ini dia nih Ini ambigua di situ ya Apakah dari awal Sampai Selesai itu 23 hari Apa Setelah si Wahyu pergi itu Dihitung 23 harinya Coba kita Perkirkan dua kemungkinan itu ya Kita coba Eh silahkan kalau ada yang punya ide ya Bisa Bisa dituangkan idenya Sebentar Dari awal dapat 11 tuh Pak Kenapa 11? Jadi mereka awal-awal berdua tuh bisa selesai 21 21 sebentar-sebentar Sebentar ya Ini masih Ngitung nih Eh kok mau hilang Satu Loh Ini dong Loh kok bisa Sebentar-sebentar Penasaran semua penasaran nih Sembilan Ini bukan Soal yang sulit harusnya 5,575 Oh iya Oh iya Oh iya Gimana gimana? Coba John Bisa bisa nih Kayaknya bener ya 23 hari itu Ya 23 hari itu Kalau dari sini Harusnya Ya ya Itu adalah Hari Setelah Wahyu pergi ya Setelah Wahyu pergi Oke Ini kalkulator barusan ya Kalkulator Sorry nge-cheat ya Jawabannya 23 Sorry Jawabannya 23 per 40 Ya jawabannya 9 ya 9 Jadi gini ceritanya Ya Coba perhatikan Jadi Satu pekerjaan itu Ya bener kan Ini 23 per Ya bener Ini 1 Sama dengan Ya X per Ya X per 40 Ditambah X Ini udah bener Ini udah bener nih Nah ini ditambah lagi Ditambah 23 per 40 Jadi 23 itu Setelah Sewahyu Pergi Ya Setelah Sewahyu Pergi Oke Berarti 1 Dikurangi 23 per 40 Ya Ini 40 per 40 Dikurangi 23 per 40 Sama dengan Waduh Sama penyebut ya 45 X Ditambah 40 X 40 X ya Dibagi dengan 40 dikali 45 Ya kan Ini hasilnya adalah 20 Sorry 17 Ya 17 Per 40 Sama dengan 95 ya Eh 85 ya 85 X Per 40 dikali 45 Coret 40 nya Kita dapatkan 85 X Sama dengan 17 dikali 45 Berarti X adalah 17 dikali 45 Dibagi dengan 85 Kalau kita bagi dengan 5 Kita akan dapatkan Ini 9 Ini dapat Bagi 5 1 Apa 35 17 ya Oke Maka kita akan Dapatkan hasilnya Mereka bekerja Bersama-sama Atau dengan kata lain Si Wahju itu Bekerja di sana Itu selama 9 hari Ya Ada pertanyaan guys Silahkan Kalau ada pertanyaan Bisa tulang Masih bingung Misalnya Oke Masih bingung Jadi kan Ini kan ada satu pekerjaan Jadi ini satu pekerjaan Di sini Itu dikerjakan oleh Mereka berdua Ya Awalnya itu Adalah Kalau mereka Bekerja dari awal Sampai akhir Dari awal Sampai akhir Maka formasinya X per 40 Ditambah X per 45 Ini harinya Harinya Ya kan Kan memang begini Kalau mencari Bekerja bersama-sama Kan seperti ini Misalkan aja Misalkan aja Misalkan Apa namanya Kambing bisa Menghabiskan rumput Dalam waktu 3 hari Sapi 6 hari Kalau mereka berdua Makan bersama-sama Di ladang yang sama Maka berapa hari Mereka menghabiskan rumput Ini kan tinggal kita Buat sepertinya aja Ya Berarti ini jadinya 2 per 6 Ditambah 1 per 6 3 per 6 Di balik Ini bukan Apa namanya Ini mungkin Ya A Namanya Totalnya Anggap Berarti A nya Sampai dengan 6 Per 3 Sampai dengan 2 Jadi mereka Menghabiskan semua rumput Di ladang itu Selama 2 hari Nah sama dengan hal ini Ini ada satu pekerjaan Satu pekerjaan Yang awalnya Dikerjakan oleh Mereka berdua Si Wahyu dan Desta Dengan Kecepatan ini X per 40 Dan ini X per 45 X ini adalah Hari Selama mereka Bekerja bersama-sama Nah Suatu ketika Si Desta itu Pergi Eh Wahyu ya Sorry Wahyu itu pergi Berarti sekarang Tinggal si Desta Aja yang kerja Dan Desta itu Melanjutkan pekerjaan Itu selama 23 hari Sendirian Berarti dia 23 per 40 Pekerjaan ini Sendirian ya 23 per 40 Ya Gitu Jadi ini kita Pindah ke sini Tadi ya Dapat seperti ini Tinggal teknis Menghitung ya Ini samakan penyebut Kali silang Dapat yang di sini ya Ya Sampai tinggal kita Rapikan aja sih Kenapa ini gak Dikali Supaya bisa nyoret sama ini Lebih mudah jadinya Ya Sepertinya Jadi Lagi sekali Ini tuh adalah Kondisi Dimana mereka masih Bekerja Bersama-sama Selama X hari Sedangkan ini Ketika si Desta Kerja sendirian Dia 23 per 40 Gitu Kan ngerti kalian ya Misalnya gini Misalnya sih Wahyu ini ya Wahyu kerja sendirian Berarti kan Kalau dia 45 hari Kan hitungannya Nanti X per 45 Kita buat Kenapa begitu Karena kalau X yang 45 Maka nanti akan Terjadi Satu Pekerjaan Jadi Satu pekerjaan itu Telah selesai Gitu Maka kita modelkan Sebagai X per 45 Gitu ya X per 45 Karena X itu adalah Harinya dia Bekerja Berapa hari Ada lagi Yang mau bertanya Silahkan Ya ini agak Agak tricky 23 per 40 Nanti kita Rabu penelaran Matematika ya Atau TPS ya Penelaran Matematika Penelaran Matematika itu Sebenarnya Yang bikin sulit itu Buat soalnya ya Bukan jawabnya Buat soalnya Karena itu Harus soal aplikasi Kalau dibuat Yang gampang Jatuhnya Malah Kayak ke PU Jadinya Kalau cuman Grafik-grafik Sederhana Seperti itu ya Oke coba Nanti kita lihat Next Nomor 28 Nah ini sudah Sudah gampang lah ini Oh sorry guys Ini ada salah Salah ketik ya Sorry Ini harusnya 200 ribu 200 ribu harusnya ya Ayo gampang 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 Bisa lah ini ya Cuman dua orang Ayo Masa cuman dua orang sih Ayo 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 Cuman dua orang yang menjawab Serius Oke cukup Empat bola Dan empat peluit Harganya Empat ratus ribu Ya Berarti kita bisa Tuliskan Kita buat disini aja deh Empat bola Apa misalnya Empat B gitu ya Ditambah empat peluit Empat ratus ribu Berarti bola Ditambah peluit Itu seratus ribu Kan begitu Iya gak Nah terus Harga sebuah peluit Dan Satu Botol air minum Air aja kita buat ya Bola Peluit Ya air minum 500 ribu Jika diketahui Harga satu botol air minum Lebih mahal Daripada peluit Air minum Lebih mahal Dari peluit ya Jika diketahui Harga satu botol air minum Lebih mahal Daripada Harga peluit Jadi ya kita bisa Memisalkan aja Ini Air minumnya Katakanlah Berapa 120 ribu Ya 110 ribu lah Misalnya ya 110K gitu Maka Kok mahal banget sih 110K ya Ini apa Ini yang salah ya 40 ribu ya Ya coba deh Berarti air minumnya Mahal banget nih Berarti Peluitnya katakanlah 90 ribu Kalau peluitnya 90 ribu Ya Kalau peluitnya 90 ribu Berarti Bulanya 10 ribu Ya gak Gitu Jadi jawaban yang Benar Masa Oh Kok bisa Kok 20 ribu Harga satu Harga sebuah peluit Dan satu botol air Dan satu botol air Minum Kok cuma 20 ribu Kan gak make sense ya Kok 20 ribu Berarti 15 10 Coba deh Misalnya ini gak salah soal ya Kita pake 20 ribu deh Berarti kan peluitnya itu Harga satu botol Lebih mahal ya Botol air minum Lebih mahal Daripada harga peluit Anggaplah Ininya 15 ribu Berarti peluitnya 5K dong Kan jauh banget bedanya Berarti bolanya 95K Gitu Ya ini Bener C ya Karena pas itu ada yang bilang Yang ngetik soal ini ya Yang ngetik soal ini bilang Ini ada salah ketik Tapi kita coba Kalau ini 200 ribu tadi Berarti Harga Ininya ya Harga peluit Harga Satu botol air minumnya Kita buat Berapa Tadi Satu 10 ribu Misalnya Berarti Peluitnya 90K Tapi juga kemahalan nih 90K Berarti tadi botolnya Eh botol lagi Bolanya adalah Berapa tadi 10K Gini Mungkin ada jawabannya gak Peluit sama Gak mungkin Harga peluit lebih mahal Daripada harga bola Ini iya Gimana nih Ya anggap aja Ini gak salah soal ya 20 ribu ya Kayak tadi ya Oke Kayak tadi Yaudah jawabannya yang C Ya kita Kita ulangi lagi ya Jadi ini kita buat 20 ribu 20 ribu Berarti nanti Disini kita set Jadi kalau kayak gini Kita misalkan sendiri ya Misalkan aja Air minumnya Harganya 15 ribu Misalnya Maka Peluitnya jadi 5 ribu Ya Kalau ini 5 ribu Berarti Bolanya Ya jadi 95 ribu Harga bolanya Gitu ya Berarti harga bola Lebih mahal Daripada harga Air minum Ya Harga air minum Sama dengan harga bola Enggak Harga air minum Lebih mahal Daripada harga bola Salah Harga peluit Lebih mahal Daripada harga bola Salah Harga peluit Sama dengan harga bola Salah ya Jadi oke Jawabannya yang C Jadi gak salah soal ya Bener harusnya Pas itu ada yang bilang Salah soal Salah angka Wah ini kepotong ini Bagaimana ya Jawabnya Dan enak ya Buat yang belum jawab Mungkin gini aja deh Kita copy aja gambarnya Taruh dimana ya Waduh Naruhnya kok Susah ya Pas sementara ya Sementara Taruh sini dulu ya Bentar apa Eh Gue gak mau Gue gak bisa loh Tar Ayo dicoba sekarang nomor 29 ya. Wah ini kita agak maju 29 gampang yuk gampang-gampang yuk dijawab dijawab oke harga buah Apple ya oke lah bener semua dah ini jawabannya yang A ya percaya-percaya. Kenapa yang A? Karena cuman Apple saja yang grafiknya itu dapat kita baca ya dapat kita ramal dia akan naik. Ya kalau yang si jeruk ya gak bisa fluktuatif. Mangga itu pasti turun tapi ada gak mangga turun? Harga buah mangga lebih murah daripada buah jeruk gak bisa harga buah mangga. Ya mangga bisa kita lihat ya cuman gampang jawabannya. Harusnya dia turun ya. Well bener jawabannya yang A. Tapi ini juga bisa aja datar ya. Yang bener-bener lihat trennya itu cuman si Apple aja terus naik. Iya nomor 30 guys. Oke ya kalau soalnya standar sebarang gini kalian banyak yang bisa ya. Jawabannya betul ya. Semua jawab betul jawabannya tapi 5 orang aja yang jawab nih. Jadi gampang aja. Penurunan harga buah mangga pada bulan Februari dibanding bulan sebelumnya ya. Mangga yang ini ya. Mangga yang ini. Berarti ya penurunannya kan 3.000 ya. 3.000 ya. 3 aja buat. Dibagi dengan bulan sebelumnya 30. Ya kali dengan 100%. Coret-coret. 1 per 10. Jadinya 10%. Oke. Gimana ada pertanyaan kah? Sebelum kita akhiri. Gak ada? Oke kalau gak ada. Sekian untuk kelas online pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berbahagia buat kalian semua. Selamat malam. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Siap. Terima kasih Pak. Siap. Yuk gimana John? Saya mau nanya tapi soal fisika boleh gak Pak? Oh iya silahkan cat aja ya. Nanti kita bantu. Dicat atau disini Pak? Dicat aja ya. Ini mata kumas dulu ya. Oke. 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 Terima kasih.